Intro 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 Sebuah film yang menceritakan bahkan tentang seorang bojah yang sangat berbakat dan entah kenapa tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Lalu selama ia tumbuh, secara rahasia, dia dilatih oleh seorang ahli kimia nomor satu di dunia. Seperti apa jadinya? Dan seperti biasa, karena nanti jadwal saya bantuin mamah bungkusin kelapa parut, kita langsung aja jam ceritanya. Intro Film akan berfokus kepada seorang anak dari salah satu pemimpin klan besar. Anak tersebut bernama Xiaoyan yang dinilai sangat berbakat di mana saat dia berumur 9 tahun, dia sudah mempunyai qi atau kekuatan setara dengan orang dewasa. Namun di tahun yang sama, terjadi perang besar antara gabungan dari 5 klan besar melawan sebuah sekte yang bernama Istana Jiwa. Saat perang tersebut, ibunya Xiaoyan berpartisipasi menjadi salah seorang petinggi. Namun sayangnya, ada seorang pengkhianat di antara 5 klan besar yang membuat mereka kalah dalam peperangan tersebut. Dan sialnya, pengkhianat tersebut membuat rencana seolah-olah agar ibunya Xiaoyan yang dicurigai sebagai pengkhianat. Alhasil, dengan luka parah sekembalinya ibunya Xiaoyan, dia menjadi seorang buronan dan dia juga menyempatkan untuk memberikan sebuah cincin pada Xiaoyan. Lalu saat menghadap para tetua dari 5 klan besar, karena terus-terusan disudutkan, akhirnya ibunya Xiaoyan memutuskan untuk bunuh diri di depan para tetua dan keluarganya. Di hari yang sama, karena seluruh klan Xiao juga ikut menanggung beban, pemimpin klan Xiao atau ayahnya Xiaoyan juga menghukum dirinya sendiri dengan menghapus kekuatannya. Sejak saat itu, entah kenapa, Xiaoyan juga kehilangan kekuatannya walaupun sekeras apapun dia berlatih, kekuatannya tidak berkembang sama sekali. Kurang baking powder berarti. Tujuh tahun kemudian, karena dinilai tidak berguna, Xiaoyan selalu dibully oleh teman-teman sekolahnya. Dia memiliki seorang adik angkat bernama Sun Er, cewek wangi, dan dua orang kakak yang udah lulus sekolah, udah kerja di PT. Mama, nggak pulang-pulang. Di rumah pun, ayahnya Xiaoyan selalu menyarankannya agar berhenti berlatih dan belajar menjadi seorang apotekar untuk meneruskan bisnis toko obat ayahnya kelak. Sampai suatu saat, karena terus-terusan dibaksa, akhirnya Xiaoyan mencoba untuk magang di sebuah toko obat milik seorang teman dari ayahnya. Di dalam toko obat, tugas pertamanya adalah memotong rumput dan mengantarkan salep ke sekolahannya, di mana tentu saja hal itu akan membuatnya semakin dibully dan membuatnya semakin frustasi. Di sinilah keajaiban mulai terjadi saat dia tidak sengaja menempelkan cincin pemberian ibunya ke baduknya, anu, kening. Dia seperti terlempar ke dimensi lain di mana terdapat seorang pria berambut putih di sana. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai guru dari ibunya dan sekaligus ketua dari perguruan bintang jatuh, yang bernama Yao Lao. Tapi biar gampang, kita panggil aja penatua obat. Penatua obat juga menjelaskan bahwa dimensi tersebut berada dalam cincin pemberian ibunya selama ini, dan hal itu merupakan sebuah harta warisan yang sangat dicari oleh orang luar. Dia juga berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah memberinya kekuatan selama ini yang membuat penatua obat bisa hidup di dalam cincin tersebut. Ternyata, inilah alasan walaupun Xiaoyan berlatih setiap hari, kemampuannya tidak meningkat sama sekali selama tujuh tahun terakhir yaitu karena kekuatannya diserap oleh penatua obat untuk bertahan hidup. Tentu saja hal itu membuat Xiaoyan marah dan dia meminta kembali kekuatannya yang telah diserap selama ini. Namun karena hal itu mustahil dilakukan, penatua obat mengatakan kalau dia akan melatihnya asal Xiaoyan memanggilnya guru. Tapi karena udah terlalu terbawa emosi, Xiaoyan menolak mentah-mentah hal tersebut. Balik ke dunia nyata, jadi diceritakan saat Xiaoyan berumur 9 tahun, dia sudah dijodohkan dengan cucu kesayangan dari pemimpin klan yang paling berpengaruh di kerajaan yang bernama Nalan Nyaran. Dia juga adalah calon pewaris tahta dari klan Nalan. Suatu hari, seorang kerabat dari klan Nalan mendatangi ayahnya Xiaoyan dan memberikan sebuah obat langka yang dapat memulihkan kekuatannya yang telah dia hapus. Namun dengan syarat bahwa ayahnya Xiaoyan harus membatalkan perjodohan anaknya dengan Nalan Nyaran karena Xiaoyan dinilai terlalu lemah. Karena yang membuat perjodohan itu adalah para leluhur klan Xiao yang kebanyakan udah pada meninggal karena asam murad, di sini ayahnya Xiaoyan tidak berani membuat keputusan tersebut dan menyuruh ketua Nalan untuk datang sendiri dan mengatakan kepada publik tentang yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, saat hari pertunangan Xiaoyan dengan Nalan Nyaran, di sini ketua Nalan secara belak-belakan berkata kalau mereka harus membatalkan perjodohan tersebut. Untuk membuatnya fail, Nalan Nyaran menyarankan untuk menunggu tiga tahun lagi agar Xiaoyan berlatih lebih keras dan jika dalam tiga tahun Xiaoyan dapat mengalahkan Nyaran, maka mereka akan melanjutkan perjodohan tersebut. Namun karena terlalu terbawa emosi, Xiaoyan menulis sesuatu yang kurang sopan di dalam surat pertunangan mereka. Karena dianggap melecehkan ketua Nalan, Xiaoyan dipaksa untuk meminta maaf dan saat dia akan diserang, di sini ayahnya Xiaoyan melindunginya dan membuatnya terkena serangan tersebut. Tentu saja hal itu membuat Xiaoyan semakin kesal dan geger-geden pun terjadi antara Xiaoyan melawan Nalan Nyaran. Dan karena kekuatan Xiaoyan yang masih sangat minimalis, dengan sedikit saja kekuatan dari Nalan Nyaran sudah membuat Xiaoyan terluka parah. Di sini juga terlihat mimik wajah dari Nalan Nyaran yang merasa bersalah karena dipaksa oleh kakeknya. Sampai di sini, Xiaoyan berkata kepada Yaran dan kakeknya bahwa tiga tahun lagi, dia akan menantang Yaran dan membalas semua penghinaan kepada klan Xiaoyan sambil memakan surat perjanjian tersebut. Lalu malamnya, Xiaoyan mendatangi penatua obat di dalam cincinnya. Di sana penatua obat mengatakan bahwa Nalan Nyaran dilatih langsung oleh pemimpin salah satu perguruan besar bernama Awan Berkabut. Lalu penatua obat memberikan sebuah balsam yang dapat menaikan kekuatan seseorang secara signifikan. Mulai saat itu Xiaoyan mulai berlatih lagi dengan sangat keras. Siangnya, dia kembali menemui penatua obat dan mulai dari sini karena merasa bahwa penatua obat berhutang banyak pada Xiaoyan dan ibunya, dia akan melatihnya mulai sekarang. Pertama, untuk menunjukkan tekadnya, Xiaoyan disuruh untuk mengalahkan seekor kalajengking liar raksasa yang biasanya sekumpulan pemburu pun keteteran melawannya. Lalu dengan bermodalkan sebuah tombak, badan sehat, dan beberapa bom untuk memancingnya, dia melawan kalajengking tersebut. Selama pertarungan, penatua obat terus mempengaruhi Xiaoyan agar dia menyerah. Namun hal itu tidak dipedulikannya sampai akhirnya Xiaoyan berusaha menancapkan tombaknya dari atas, tapi tombaknya rata das, tidak mempan, kulitnya terlalu keras, dan Xiaoyan terkena serangan dari ekor kalajengking tersebut. Kok agak ekstrimnya ini ya? Lalu dia berusaha lagi dengan mencoplos mulut kalajengking tersebut dengan tombaknya hingga tembus ke belakang dan mengambil sebuah batu besar, lalu mengepuknya hingga akhirnya menghancurkan cangkang keras kalajengking itu dan mengaduk-ngaduk ini kalajengking apa nutrisari. Singkat cerita, karena luka di dadanya, Xiaoyan akhirnya pingsan dan tersadar sudah kembali seperti semula di dalam kolam pemulihan milik penatua obat. Namun, sampai disinipun Xiaoyan tetap enggan memanggil penatua obat dengan sebutan guru. Lalu sebagai jalan tengah, mereka berdua berlaku sebagai mitra yang saling melengkapi. Nggak pakai gojek, mitra gojek nanti. Penatua obat mengajari Xiaoyan sedangkan Xiaoyan membayarnya dengan menyuplai jinya untuk penatua obat bertahan hidup. Hari pertama, penatua obat menjelaskan kalau waktu yang berjalan di dalam cincin spasial jauh lebih lambat daripada di dunia nyata. Jadi Xiaoyan bisa berlatih di sana tanpa harus mengganggu waktunya di dunia nyata. Lalu dia disuruh untuk memusatkan qi ke ujung jarinya dan tanpa diduga, Xiaoyan bisa langsung mempraktekannya dalam sekali percobaan. Lalu selanjutnya, dia diajari sebuah jurus dengan menyatukan delapan lapisan kekuatan gelap yang diberi nama A-Ci-Po. Dan untuk mengejar ketertinggalan Xiaoyan dengan orang-orang seumurannya, penatua obat menggunakan sebuah alat bernama darah spiritual untuk membuka paksa saluran vital seseorang di dalam kolam pemulihan. Namun dia harus menahan rasa syakit yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Singkat cerita, setelah semua proses itu selesai dan Xiaoyan mencoba mengeluarkan qinya, dia merasa pede lagi dan ketertinggalannya selama tujuh tahun sudah terbayarkan. Lalu beberapa hari kemudian, beberapa guru dari sebuah akademi bernama Jianan datang ke sana. Sebuah akademi favorit yang maksud kedatangannya adalah untuk merekrut calon murid akademi tersebut. Di sini salah satu dari ketiga guru tersebut bernama Han Feng, yang juga pemimpin dari perguruan bintang jatuh saat ini. Dulunya dia adalah murid dari penatua obat dan adik seperguruan ibunya Xiaofeng. Saat menemui penatua obat, dia mengatakan kalau Han Feng adalah pengkhianat yang dimaksud dalam pertempuran melawan istana jiwa tujuh tahun yang lalu. Dan dia juga meminta Xiaoyan untuk masuk ke akademi tersebut dan berharap bisa mendapatkan info tentang rencana Han Feng. Mulai dari sini Xiaoyan melatih jurus hajipurnya secara terus menerus sampai saat hari perekrutan. Di sini setelah melewati beberapa pertarungan, awalnya memang Xiaoyan tidak didaftarkan dalam perekrutan tersebut. Namun menjelang akhir acara, Xiaoyan memaksa untuk ikut dan di dalam kompetisi, dia dapat dengan mudah mengalahkan siswa-siswa perguruan lain dengan jurus hajipurnya. Namun karena para juri curiga dengan kemampuan Xiaoyan yang tiba-tiba meningkat secara drastis, mereka mengecek kemampuan Qi-nya dan secara tidak sadar, kemampuan Qi-nya sudah kembali seperti semula di level 9. Setelah kompetisi tersebut, akhirnya empat orang dari keluarga Xiao masuk ke Akademi Jianan. Xiaoyan lalu adiknya Sun'er dan dua lagi gak tahu siapa. Menurut tradisi keluarga Xiao, sebelum masuk ke Akademi, mereka disuruh untuk mempelajari salah satu dari jurus keluarga Xiao. Namun setiap gulungan jurus tersebut disegel sesuai dengan kehebatannya. Makin hebat jurusnya, segelnya semakin kuat. Dan mereka berempat harus membuka segel tersebut dengan kemampuan Qi mereka. Singkat cerita, Sun'er dan dua orang lainnya kembali dengan membawa gulungan tingkat biasa. Sedangkan Xiaoyan dengan saran dari penatua obat, disuruh untuk mengambil jurus legendaris yang bahkan gulungannya tidak sempurna. Namun disini penatua obat kekeh kalau itu adalah satu-satunya yang paling berharga diantara yang lain. Karena dia juga mempunyai pecahan bagian dari gulungan tersebut. Namun untuk mendapatkannya tidak semudah yang dia bayangkan. Lalu dengan konsentrasi penuh dan bantuan dari penatua obat, dengan menyerap segel api yang melindungi gulungan itu, akhirnya dia mendapatkan segel legendaris tersebut. Setelah dia berhasil mendapatkan segel legendaris, tentu saja Sun'er dan ayahnya mulai curiga dengan asal kekuatan Xiaoyan. Dan saat ayahnya mencoba kekuatannya, disini ayahnya teringat jurus bintang jatuh milik ibunya Xiaoyan dan akhirnya mempercayainya mulai saat ini. Singkat cerita, Xiaoyan, Sun'er yang tergabung bersama murid-murid lain memulai perjalanan menuju Akademi Jianan. Masing-masing dari mereka diberi sejumlah uang oleh guru mereka dan dilepaskan di hutan untuk tes bertahan hidup. Namun beberapa saat setelah abu guru meninggalkan mereka, tiba-tiba mereka diserang oleh para kakak kelas yang mengincar uang mereka. Sampai disini, Xiaoyan dan Sun'er mulai berkenalan dengan teman-teman baru mereka, yaitu Houtian, ini orangnya, lalu Lin Suya, Tang San, dan Hu Jia, yang ini orangnya. Houtian adalah murid yang udah dua kali gagal dalam ujian bertahan hidup untuk masuk ke Akademi. Dia bilang bahwa hanya sepertiga dari total murid yang akan berhasil melewati ujian tersebut dan otomatis dia memiliki banyak informasi tentang para senior mereka. Sedangkan Lin Suya dibesarkan oleh sekelompok pemburu. So, dia sangat handal dalam perburuan dan membuat perangkap. Sementara Hu Jia, seseorang yang masih misterius dan sangat ahli dalam bidang pengintaian. Di sini, Houtian mulai menjelaskan bahwa ada tiga area yang harus mereka lalui. Setiap area dikuasai oleh kelompok tertentu dari senior mereka. So, mereka mulai mempersiapkan rencana untuk mengalahkan senior mereka di area pertama. Mereka berpura-pura sedang pesta untuk memancing para senior mereka. Lalu, setelah para senior mereka keluar, mereka telah mempersiapkan perangkap untuk menjebak senior mereka. Dan akhirnya Xiao Yan dan teman-temannya mengambil kembali uang-uang yang telah mereka curi dan bahkan mengambil pakaian mereka. Lalu, untuk memancing senior mereka di area kedua, mereka memasak makanan dan berpura-pura berantem satu sama lain untuk memperbutkan rampasan. Lalu, tiba-tiba para senior mereka datang dan mengambil semua rampasan mereka dan bahkan memakan makanan mereka. Namun, tanpa diduga, makanan tersebut telah diberi racun sehingga membuat senior mereka pingsan. Lalu, selanjutnya untuk area yang ketiga, karena minimnya informasi dan bisa dikatakan sangat jarang murid-murid bisa mencapai level ini, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan orang tersebut dan ditunjukkan perbedaan kekuatan mereka yang terlampau sangat jauh. Di sini, Xiaoyan menemui penatua obat dan meminta bantuan kepadanya. Namun, karena perbedaan kekuatan mereka, penatua obat menyuruh Xiaoyan untuk sengaja menerima serangannya dan menggunakan qinya untuk menutup saluran vitalnya dengan kata lain berpura-pura mati. Tentu saja hal itu membuat senior mereka ketakutan karena telah membunuh murid lain. Dan di saat lengah, Xiaoyan dan teman-temannya langsung memberi serangan kejutan dan akhirnya dapat mengalahkannya. So, mereka lalu meninggalkan senior mereka dengan keadaan tertantur. Akhirnya setelah serangkaian rintangan yang mereka lalui, mereka sampai di Akademi Jianan dan diajak keliling akademi oleh senior yang mereka kalahkan di area pertama. Orang itu bernama Baiceng, bapaknya Ilham Genjeng. Ternyata, dia adalah kakak senior yang menguasai area ketiga atau siswa terkuat di Akademi yang bernama Baiceng. Dan mereka berdua membuat sebuah organisasi yang bernama Baibersodara. Lalu secara kebetulan, mereka melihat Baiceng yang sedang bertarung di arena pertempuran. Jadi di Akademi ini, para siswa dilarang keras untuk melakukan pertarungan pribadi. Semua permasalahan antar siswa akan diselesaikan dengan pertarungan terbuka yang diadakan di arena dan diawasi oleh para guru. Di sini tentu saja Baiceng dengan gelar siswa terkuat di Akademi dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Lalu esoknya, mereka mulai memasuki pelajaran. Sebelumnya, biar enak, saya perkenalkan dulu guru-guru di Akademi Jianan. Yang pertama adalah Teng San, ganteng-ganteng Kudisan. Lalu guru Ruolin, wali kelas Xiaoyan dan teman-temannya. Lalu pak guru Gye, yang ini yang tua. Lalu Han Feng, orang yang sebenarnya berkhianat saat perang melawan istana jiwa sekaligus pemimpin perguruan bintang jatuh sekarang. Lalu yang terakhir Raja Obat, tetua dari perguruan awan berkabut dan di sini dia mengajar alkimia. Lalu suatu hari saat mereka sedang dilatih oleh guru Gye, mereka didatangi oleh Han Feng yang mendekati Xiaoyan dan menyuruhnya untuk menggunakan jurus haji purunya. Namun saat Xiaoyan baru berniat akan menyembunyikan cincinnya, tiba-tiba dia diserang dengan jurus haji pur oleh Han Feng. Lalu Han Feng bertanya dari mana Xiaoyan mempelajari jurus tersebut, karena jurus tersebut adalah jurus rahasia milik perguruan bintang jatuh. Di sini Han Feng juga menyinggung tentang ibunya yang seorang pengkhianat. Tentu saja Xiaoyan tidak terima dengan perkataan Han Feng. Namun dia langsung diajar oleh guru Gye karena dianggap tidak sopan dan dia dihukum untuk membersihkan tempat latihan selesai kelas. Hari-hari berlalu di Akademi dan di sini kelihatan sekali kalau guru Gye tidak menyukai Xiaoyan. Lalu suatu hari saat Xiaoyan hendak memulihkan diri di kolam pemulihan, dia diajari sebuah trik alkimia oleh penatua obat, yaitu memasak sebuah obat tanpa menggunakan kuali dan mengontrol aliran qi sepresisi dan seakurat mungkin, sehingga dapat mengeluarkan kemurnian spiritual dari Herbal ngomong apa saya juga nggak tahu. Intinya, dia diajari cara memproses sebuah obat dengan lebih maksimal tanpa menggunakan kuali. Lalu suatu hari di dunia nyata, Baicheng menemui Xiaoyan dan berkata kalau dia disuruh untuk membersihkan ruangan raja obat di mana tempat tersebut sangat terlarang karena digunakan untuk menyimpan berbagai obat dan tanaman herba langka. Lalu saat Xiaoyan berada di dalam, tiba-tiba seniornya dari area 2 waktu di hutan datang dan menuduhnya mencuri. Ternyata mereka masih menyimpan dendam dengan kekalahan mereka waktu di hutan. Lalu saat mereka semua berkumpul di hadapan para guru, Baicheng berbohong dan bilang kalau dia tidak pernah menyuruh Xiaoyan membersihkan ruangan milik raja obat. Dan di antara para guru, hanya bukuru Ruolin dan Tang San yang merasakan adanya kejanggalan dan kelihatannya lebih berpihak kepada Xiaoyan. Hal itu terlihat ketika guru-guru lain ingin menghukum Xiaoyan dengan menghapus qinya dan mengeluarkan dari akademi. Guru Ruolin dan Tang San berpendapat bahwa itu berlebihan dan akhirnya mereka hanya menghukum Xiaoyan dengan hukuman tiga hari kurungan. Di lain sisi, Baicheng juga menghajar teman-teman Xiaoyan dan mengambil semua uang di kamarnya. Malamnya di dalam penjara, Xiaoyan mendengar seseorang berbicara secara diam-diam tentang istana jiwa dan ternyata itu adalah senior yang membuatnya dihukum. Lalu tiga hari kemudian setelah bebas, Xiaoyan mengajak Lin Suya untuk mengintai gerak-gerik senior mereka. Di sini dia sudah menemui penatwa obat untuk meminta buff atau tambahan kekuatan seandainya terjadi apanya. Apa-apa maksudnya? Ternyata, senior mereka diam-diam bergabung dengan istana jiwa dan sedang mengadakan perjanjian darah untuk mendapatkan kekuatan tambahan dan skill awet tua. Lalu setelah dirasa Xiaoyan sudah mendapatkan cukup bukti, dia keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung mengalahkan senior-seniornya. Karena buff dari penatwa obat, dia juga sempat membuat utusan dari istana jiwa keteteran. Namun, tiba-tiba ular raksasa yang dipakai untuk membuat perjanjian darah tadi keluar dan menyerangnya. Merasa ular itu adalah ancaman besar, membuat Xiaoyan langsung mengajak Lin Suya untuk lari menjauhinya. Namun, saat mereka mengira mereka sudah aman, ternyata ular tersebut mengejar mereka dan menyerang Xiaoyan. Di sini, dia sempat terlilit ular tersebut, lalu dia sengaja memasukkan tangannya ke dalam mulut ular itu dan membakarnya dari dalam. Akhirnya, ular tersebut berhasil dikalahkan dan berubah menjadi sebuah bok. Paginya, Xiaoyan mengadukan tentang semua yang dilihatnya kepada para guru di akademi dengan menunjukkan bukti gerakan khas istana jiwa yang hanya diketahui oleh para guru. So, mereka akhirnya menangkap para senior yang terlibat. Di sini, Xiaoyan juga baru menyadari kalau Lin Suya belum kembali dari hutan semalam. Lalu, Xiaoyan membawa boks dari ular istana jiwa kepada penatua obat. Penatua obat mengatakan bahwa boks tersebut adalah salah satu senjata berharga milik istana jiwa. Namun, senjata tersebut lebih kuat dari pemilik aslinya sehingga pemiliknya tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh senjata tersebut. Lalu, penatua obat menyegel boks tersebut dan tiba-tiba boks itu berubah menjadi sebuah pedang besar tapi tumpul. Buat belah semangka nggak bisa. Buat ngepuk, mak. Ya. Lalu, karena Xiaoyan belum mempunyai senjata apapun, di sini, penatua obat menyuruhnya untuk mulai belajar menggunakan pedang tersebut. Namun, awalnya, karena berat pedang tersebut yang terlalu ekstrim, bahkan Xiaoyan tidak dapat mengangkatnya sama sekali. So, pertama, Xiaoyan disuruh untuk lari memutari cincin spasial dengan membawa pedang tersebut. Singkat cerita, malamnya, utusan dari istana jiwa mendatangi Xiaoyan dan meminta senjatanya kembali dengan menggunakan Lin Suya sebagai sandra. Dia menyuruh Xiaoyan untuk datang kembali ke hutan di malam berikutnya. lalu hari berikutnya, Xiaoyan datang dengan membawa senjata yang dimaksud. Namun, Xiaoyan dan penatua obat sudah mempersiapkan rencana sebelumnya. Xiaoyan membuat seolah-olah dia dapat mengendalikan senjata itu padahal penatua obat lah yang melakukannya dari dalam cincin spasial. Hal itu membuat utusan istana jiwa kena mental dan akhirnya dia dapat dikalahkan walau Xiaoyan juga mendapat luka karena tubuhnya tidak mampu menahan kemampuan penatua obat. Akhirnya, di sini Xiaoyan dapat menyelamatkan Lin Suya dan malah mendapatkan senjata pertamanya yang diberi nama penguasa mistis berat. seperti cicilan berat. Paginya, setelah mendapat laporan tentang kejadian semalam, tentu saja para guru di Akademi Jinan merasa curiga dengan kekuatan Xiaoyan yang seorang diri dapat menyelamatkan Lin Suya dari utusan istana jiwa. Terutama Han Feng yang dari awal memang tidak menyukai Xiaoyan. Dia berpendapat bahwa mungkin Xiaoyan berkelompot berkomplot dengan istana jiwa. sementara itu saat Xiaoyan sedang umbah-umbah karena zaman dulu Butati belum buka laundry, dia dihampiri oleh Baicheng dengan maksud meminta jatah preman persis seperti yang dilakukannya kepada teman-teman Xiaoyan saat dia di penjara. Namun, ternyata itu hanyalah pancingan karena semua teman-teman Xiaoyan sudah menunggu di luar untuk membalas mereka. Nah, ini Frindafanya kumat. Singkat cerita, Xiaoyan dan teman-temannya dapat mengalahkan para seniornya dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu para juniornya lagi. Selanjutnya, di sini Hu Jia menyarankan mereka untuk membuat sebuah organisasi siswa yang bertujuan untuk melindungi para junior dari perlakuan para senior mereka. Lalu, akhirnya mereka memutuskan untuk mengamanahkan kepemimpinan Wajir mengamanahkan kepada Xiaoyan untuk membuat hal itu resmi. Pertama, mereka membuat nama untuk organisasi mereka yaitu Perguruan Api. Lalu, mereka harus meminta tanda tangan wali kelas mereka yaitu Beguru Rolin. Terima kasih telah menonton!